tersangka penyebar berita bohong atau hoax Ratna Sarumpait sepanjang hari kemarin hingga tadi malam terus menjalani pemeriksaan secara maraton oleh tim penyidik Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dengan menggunakan baju tahanan Ratna Sarumpait tersangka penyebar berita bohong menuju ruang pemeriksaan penyidik Unit 1 Direkturat Reserse Kriminal Umum di Tres Krimumpol dan Metro Jaya. Penyidik kembali pemeriksa Ratna untuk mendapat keterangan tambahan terkait kasus penyebaran bohong atau hoax penganiayaan dirinya di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya pemeriksaan ditunda karena tersangka kelelahan setelah menjalani pemeriksaan secara maraton sejak Kamis lalu. Ratna Sarumpait ditapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.